Israel mengabaikan kecaman dunia internasional atas serangannya ke Rafah. Israel mengabaikan kecaman dunia internasional atas serangan Israel selama beberapa hari terakhir ini ke Rafah. Meski dikecam, Israel seolah tidak mempedulikannya. Teng-teng Israel justru makin terus mendesak warga Palestina di pengungsian. Padahal Israel sendirilah yang telah menetapkan Rafah sebagai zona aman bagi para pengungsi. Namun tetap saja, mereka menjadikan target serangan ke arah warga Palestina tersebut. Serangan ini pun memicu kemarahan masyarakat di beberapa negara. Mereka bahkan sampai turun ke jalan untuk mengutuk pembantean warga sipil yang menjadi pengungsi di Israel pada hari Minggu. Tetapi Israel terus saja melanjutkan operasinya di kota Rafah paling selatan di Gaza pada tanggal 28 Mei. Israel melancarkan tembakan artileri serta tank-tank mereka yang menargetkan tenda-tenda di daerah Tal al-Sultan di barat laut Rafah. Pengaboman Israel juga berlanjut di seluruh Gaza, termasuk juga di utara dan tengah jalur tersebut. Setidaknya ada 40 warga Palestina tewas pada 26 Mei di kam tenda Rafah barat laut. Sementara serangan Israel pada Minggu malam sudah lebih dari 6 rudal yang dijatuhkan hingga menyebabkan sejumlah perempuan dan anak-anak tewas seketika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!